Selamat malam, Bapak-Ibu semuanya. Malam ini kita hadirkan Mas Gunggung dari Olah Nafas Ritme. Panjang tanya, OMG itu apa sih? Oh my God. Bukan, Olah Nafas Mas Gunggung. Kita sudah pakai audionya setiap pagi. Kalau kita praktek Olah Nafas bersama, sudah berbulan kita pakai Olah Nafas yang tarik buangnya tepat, akurat, karena memang secara jurnal, secara ilmiah, itu mantap. Secara ilmu ritme. Malam hari ini, Mas Gunggung mengajarkan metode dasar atau prinsip-prinsip dasar Olah Nafas Ritme. Apa itu? Sudah, saya tidak usah panjang lebar, biar ahlinya yang berbicara. Oke, langsung silakan Mas Gunggung. Oke, saya juga backup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal bagi yang baru bergabung dan baru melihat saya. Beginilah ini masih belum dicukur nih. Masih panjang. Segini sudah panjang nih. Ya, sekedar informasi bahwa saya dan Pak Jarod cukup sering berkolaborasi. Kemudian kita juga beberapa kali membuat camp, sudah tiga kali. Dengan pesertanya, nyaris full terus di setiap camp itu. Karena kita hanya lokasi di lantai satu, sekitar 60-an orang. Dan itu selalu full. Nanti di camp yang keempat, itu akan diadakan November. Bulan November, minggu ketiga. Tanggal 21. Dan di sana nanti kita akan kupas, tuntas, dijelaskan, dilokasi. Kemudian dibimbing setelahnya. Diukur, ditempat. Untuk mengetahui bagaimana potensi nafas dalam melakukan perbaikan kesehatan, baik fisik maupun psikis. Nah, kira-kira begitu. Oke, saya akan share screen untuk basic dari nafas ritma. Kenapa? Karena memang konsepnya di dalam nafas ritma ini adalah dia mengerucut pada frekuensi. Jadi konsepnya mengerucut pada frekuensi. Bahwa ternyata nafas manusia itu menghasilkan frekuensi. Dan ini bisa diukur, bisa dihitung di atas kertas, bisa dibuktikan lewat software dan hardware yang standar jurnal, bisa diuji, bisa dilakukan pada diri sendiri, dengan asal kita punya alatnya. Maka akan melihat kebenaran dari ilmu nafas ritma itu. Nah, tujuannya apa? Supaya kita meningkatkan probabilitas kesembuhan. Gampangnya begitu. Supaya kita meningkatkan probabilitas kesembuhan. Dengan kita mengetahui bagaimana cara kita berkomunikasi atau bersinggungan atau bersentuhan dengan fisikal tubuh kita, maka kita punya probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan kesembuhan. Itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, metode nafas ritma ini sangat terintegrasi erat sekali dengan sesuatu yang disebut dengan heart rate variability. Jadi sengaja saya munculkan ini, karena ini adalah satu-satunya di Indonesia yang membedah mengenai heart rate variability atau HRV yang dihubungkan dengan ritme nafas, dengan olah nafas, dengan sangat detail sekali. metode nafas ritma saat ini sudah memiliki satu karya register, berarti S2, dan akan selesai nanti karya S3, doktoral. Jadi ada salah satu nakes dari rumah sakit dokter karya di Semarang yang dibantu dengan rumah sakit Aisyah, itu membuat tesis S3 yang berhubungan dengan heart rate variability yang teori dasarnya diambil dari semua pengetahuan yang ada di nafas ritma. Jadi sangat membanggakan. Kenapa? Karena memang target akhirnya adalah jurnal. Target akhirnya adalah jurnal. Kita mulai dari karya tulis, S1, S2, S3. Setelah itu kita mulai dari, kita berujung pada jurnal. harapannya semua orang nanti bisa tahu, bisa terbuka. Ini target ke depannya. Nah, HRV ini berhubungan erat dengan jantung. Nah, berhubungan erat dengan jantung. Kenapa? Ya, pernah saya jelaskan di banyak video bahwa untuk mengetahui frekuensi-frekuensi pada tubuh manusia, yang pertama kali dipelajari adalah frekuensi syaraf otonom. Karena sistem syaraf itu gedeannya. Di bawah sistem syaraf, dia ada namanya syaraf pusat sama syaraf tepi. Di bawah syaraf pusat, dia ada spinal cord dan brain. Di bawah syaraf tepi, dia ada otonom dan somatik. Di bawahnya otonom, dia ada simpatis dan parasimpatis. Jadi itu bisa di-breakdown lagi. Nah, dari sekian banyak jalur dari sistem syaraf pusat, di sistem syaraf itu, maka kita harus memutuskan untuk belajar mulai dari yang mana. Maka belajarnya adalah mulai dari memahami syaraf otonom dulu. Kenapa? Karena sistem syaraf itu disebut sebagai master system. Sistem syaraf disebut sebagai master system. Nah, pertanyainya lah, berapa frekuensi syaraf otonom? Untuk mengetahui frekuensi syaraf otonom, kita mesti belajar dulu dari jantung. Kita mesti belajar dulu dari jantung. Oh, ini ada yang nyoret-nyoret nih. Saya hilangkan dulu ya. Supaya nggak bisa untuk coret-menyoret. Di setting-nya mana ya. Saya matikan dulu. Coret-menyoretnya, jadi biar besar-besar nggak bisa coret-coret. Ya, balik lagi. Jadi untuk memahami syaraf otonom, yang tadi dari simpatis dan parasimpatis, kita mesti belajar dulu dari jantung. Karena lewat jantung inilah nanti kita jadi tahu berapa frekuensinya syaraf otonom di badan kita. Berarti kita belajar tuh teori jantung. Maka isi dan nefasi ritmu salah satu adalah pembelajaran semua. Jantung itu dikenal ada istilah PQRSTU. Ini bukan karangan saya. Memang istilahnya begitu. Jadi dalam teori ECG, itu ada istilah PQRSTU. Nah, yang disebut dengan detak jantung itu adalah R-nya. Menghitung jumlah R-nya. Nah, kelihatan di sini menghitung jumlah R-nya. Jadi QRS kompleks ini adalah yang menjadi dasar dari berapa banyak dalam semenit kita hitung detak jantungnya. R-nya ada berapa. Jadi kalau misalnya detak jantung kita ada, katakanlah berapa detak jantungnya, Pak? 80. Berarti maksudnya ada 80 R yang terbaca dalam semenit. Karena R ini puncak paling tinggi, maka ini yang menjadi penanda. Nah, kemudian dilihat lagi. Apa adalah informasi lain yang muncul dari detak jantung ini? Ternyata ada. Ada sesuatu yang disebut dengan heart rate variability atau variabilitas detak jantung. Ya, ini fenomena fisiologis dari sisi variasi interval waktu antara tiap detak jantung. R-K-R, 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 R-K-R. Itu ada ilmunya. Itu ada pengetahuan lain ternyata. Bukan sekedar jumlah detaknya saja. Orang kalau stres detak jantung makin tinggi. Ya, gampang dilihat. Kalau detak jantungnya detak 100, berarti dia stres. Kan begitu. Dalam situasi stres jantungnya. Jika dia di antara 50 sampai 99, katakanlah begitu, maka dia dalam kondisi normal. Nah, ternyata enggak cuma detak. Ada jarak antara dua detak yang berisi banyak sekali informasi di dalamnya. Nah, ini disebut dengan heart rate variability. Nah, untuk mengetahui pengetahuan mengenai jarak antara dua detak, maka seseorang harus belajar lagi mengenai teori HRV. Apa itu disebut dengan time domain, cara ngukurnya. Apa yang disebut dengan frekuensi domain. Apa yang disebut dengan no linear domain. Ini bukan pelajaran yang ditakutkan untuk merumitkan. Ini sebenarnya enggak rumit pelajarannya. Pelajaran enggak rumit. Kalau diikuti beberapa kali video saya ini pelajaran enggak rumit. Seperti itu. Kenapa? Karena ini akan, kalau sudah punya alatnya, ini akan menjadi hal-hal yang berulang. Dan bisa membuat kita mengetahui, misalnya, apakah kita mengalami overtraining ketika melakukan sebuah intervensi atau tidak. Intervensinya misalnya olahraga, olah napas. Misalnya ada orang yang melakukan olah napas sampai, katakanlah Wim Hof gitu kan ya, sampai 15 kali repetisi, sampai 12 kali atau 20 kali misalnya gitu. Nah, tahu dari mana itu Wim Hofnya menjadi manfaat atau jarang-jarang malah overtraining tuh karena kebanyakan. Nah, HRF bisa baca itu. Kenapa? Karena dengan memperhitungkan jarak antara dudetak, kita bisa tahu, kita bisa memprediksi bahwa sistem syarafnya sudah masih kuat atau sudah tidak kuat. Bisa seperti itu. Jadi ini pelajaran mengenai jantung. Yang disebut dengan heart rate variability. Nah, sederhananya bahwa napas kita ini, apa namanya, jantung kita ketika berdetak dengan menggunakan algoritma power spectral density, fast Fourier transform, jadi tiga frekuensi. Ya, ini very low frekuensi, low frekuensi, dan high frekuensi. Kesepakatnya memang begitu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan tes EKG, kemudian ada perinan yang warna pink itu, kertas warna pink, itu nanti akan kelihatan ada informasi time domain atau frekuensi domainnya masuk ke situ. Kenapa? Karena memang ini sudah kesepakatan internasional yang berhubungan dengan jantung. Nah, singkat cerita bahwa apabila rentang frekuensi berada pada 0,04 sampai 0,15 ini dinisbatkan pada syaraf simpatis. Sedangkan 0,15 sampai 0,4 dinisbatkan pada para simpatis. Sehingga sekarang kita jadi tahu, barokahnya belajar sama jantung itu, kita jadi tahu frekuensi, syaraf otonom kita, simpatisnya frekuensinya berapa, para simpatisnya frekuensinya berapa. Maka artinya, pada semua intervensi yang menghasilkan range antara 0,04 sampai 0,15 Hz, maka intervensi itu akan menstimulasi syaraf simpatis di badan kita. Juga pada setiap intervensi yang berada antara 0,15 sampai 0,4 Hz, itu juga akan menstimulasi syaraf para simpatis di badan kita. Sesederhana itu. Dengan apapun jenis intervensinya. Jadi misalnya, ada orang tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5. Kemudian frekuensinya 0,1 Hz. Maka dia menstimulasi syaraf simpatis. Kemudian bisa nggak kalau saya nyanyi, 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 tapi detik paragrafnya itu tertentu jumlahnya, misalnya 10 detik. Berarti nyanyian itu setara dengan ritme 55, dengan frekuensi 0,1 Hz. bisa. Nah, itu bisa. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Saya akan share skrin-skrin lagi. Nah, ini dia. Oke, kelihatan di layar ya. Jadi, bernyanyi pada stres pada reaktifitas pada tarif vaskular, sempet darah-dara. Jadi, di sini penelitanya membandingkan antara mereka yang melakukan olah napas dengan menggunakan ritme yang menghasilkan frekuensi 0,1 Hz. Pada contoh diurnal ini adalah 4, 6. Jadi, tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 6. Terus begitu, maka frekuensi 0,1 Hz dibandingkan dengan yang spontan nafas, spontan singing, dan yang singing atau bernyanyi, nadanya, lagunya diatur sedemikian rupa yang cocok dengan 10 detik untuk setiap satu rotasi nyanyian. Nah, satu rotasi nyanyian. Sehingga ketika diulang paragrafnya, tetap 10 detik. Diulang paragrafnya 10 detik. Diulang oleh 10 detik. Jadi, bahkan ada korban dengan untuk menguji. Seperti itu. Nah, ini kita lihat ini ya. 6 rate per manit itu bisa dicapai dengan 55 atau 46. Ini diuji. Dengan olah nafas, sama-sama 0,1 Hz. Pace singing, berarti nyanyi yang ritmenya teratur, yang totalnya 10 detik atau 0,1 Hz. Yang spontan bernapas dan spontan bernyanyi. Hasilnya adalah, kita bisa lihat di sini ya, ini pengujiannya. hasilnya adalah, mereka yang bernyanyi dengan pengaturan detik sedemikian rupa pada jenis lagunya, begitu dipilih jenis lagunya tertentu, dapat menurunkan stres lebih besar dibandingkan yang olah nafas. Tapi ini agak-agak susah nyari lagunya. Kalau pengen ngikut apa kata jurnal sih, lagunya namanya God Down Moses, kalau nggak salah sih. Bisa dicek lah di sini nanti. Tinggal googling aja. Jadi lagu apa saja, yang penting dia 10 detik. Berarti frekuensinya 0,1 Hz, maka dia reducing stress. Jadi bisa. Kenapa? Ini untuk menghubungkan dengan konsep tadi, bahwa frekuensi itu ya netral. Dia mau diambil dari napas, mau diambil dari lagu, mau diambil dari musik, audio, mau diambil dari apa saja. Selama dia menghasilkan frekuensi yang diharapkan, yaitu 0,1 Hz, maka yaudah. Pada titik itu, frekuensi akan mensimulasi simpatis. Nah, itu. Nah, baru kemudian pertanyaan adalah ketika di atas kertas kita sudah bisa bikin hitung-hitungan ini secara teori, maka pertanyaan adalah bagaimana cara membuktikan. Ini kan terujukan jurnalnya kan teoritis. Cara membuktikan. Maka barulah di sini kita harus mengetahui tools atau software-software yang dipakai untuk membuktikan bahwa konsep heart rate variability dan hubungannya dengan ritmo napas ini benar adanya. Sehingga bisa diuji. yang bisa diuji. Tentu, untuk HRV gold standarnya selalu EKG. Colter, ya. Tapi ini mahal. Dan, ya, tidak praktis lah. Kalau misalnya sekedar untuk mengetahui, kita harus membeli holter. Tidak mungkin. Tentu ilmuwan akan berpikir apakah ada alat di luar sana yang dapat dipakai yang lebih kecil, lebih murah, lebih ringkas dari holter. Iya. Maka dilakukan penelitian, disusunlah alat-alat yang diuji dengan EKG hingga mendapat akurasi yang terbaik yang paling mendekati. Ada merek Polar Haspul, ada Kito, ada Corsense, ada Garmentri, ada Sunto, ada Wahoo Ticker. Ini semua saya sudah pernah beli. Jadi saya sudah pernah beli. Polar Haspul saya beli. Kito saya beli. Corsense saya beli. Garmentri saya beli. Sunto saya pernah beli. Wahoo Ticker X juga saya pernah beli. Apple Watch aja yang belum pernah saya beli ini. Karena saya bukan pengguna Apple. Kemudian Oral Ring juga saya pernah beli. Jadi alat ukuran HRV dia bantuknya cincin. Dia nggak bisa masuk ke Indonesia. Jadi waktu itu saya beli nitip sama orang dari Hong Kong. Ada teman di sana yang kemudian mau masuk ke Indonesia. Ya saya nitip aja. Kemudian dikirimkan ke sana bisa. Nah seperti itu. Jadi alat ini dibuktikan. Lalu kenapa kita memilih alat-alat seperti ini? Kita harus lihat tujukan jurnalnya juga. Kenapa dipilih Pola Harus Pulu sebagai gold standar? Karena akurasinya ketika diperbandingkan dengan EKG adalah 99,7%. Jadi pakai alat ini kita mendapat kualitas akurasi detak jantung setara dengan alat ukur EKG medis. Maka Pola Harus Pulu menjadi gold standar yang dipakai di mana-mana di seluruh profesional apa namanya pelatihan profesional baik olahraga maupun penelitian. kenapa? Karena dia akurasinya 99,7%. Kemudian software-nya pun dipilih. Tidak sembarangan. Ada macam-macam. Ada Elite HRV, ada ITLIT, ada Apple Health, ARV for Training. Saya pernah install semua kecuali Apple Health karena saya tidak punya produk Apple. Saya pernah install semua yang selain Elite HRV ini berbayar. Nah untuk Elite HRV dipilih karena dia free, gratis. Dan akurasinya pun lumayan 92%. Ya gratis ini ya. Lalu software analisanya pun dipilih. Ya nggak main-main. Kita pilih software analisa namanya Pubios. Kenapa? Untuk mengetahui secara grafik dan visual heart rate variability grafiknya, kemudian ritme napas kita ketika kita ukur pakai alat, lalu datanya dimasukkan ke software ini, lalu kelihatan. Sehingga kita bisa buktikan bahwa ritme napas itu benar. Jadi kalau kita bernapas ngacak, maka yang muncul adalah grafik yang acak. Kalau kita bernapas secara stabil dengan detik tarik dan detik buang diatur sebekan rupa, maka kita akan bisa menghasilkan seperti ini frekuensinya. Stabil sekali ini. Kayak isinya kan hanya 0,1 Hz saja yang besarnya. Lalu ketika kita kombinasikan jenis ritme-ritme tertentu, kita bisa atur frekuensinya seperti apa yang kita mau. Dan kita bisa visualkan dengan menggunakan software yang dipakai di lebih dari 128 negara, dipakai di lebih dari 1200 universitas, dan dipakai di lebih dari 4500 publikasi ilmiah. Jadi ilmuwan-ilmuwan di luar sana pakai software kubios ini untuk melakukan analisa HRV. Saya menggunakan ini sebagai core software atau software inti pada napas ritme. kanan napas ritme terintegrasi dengan HRV dan HRV terintegrasi dengan alat-alat dan software ini, maka jadi klop. Nah, dasar jurnalnya ada, hitungan di atas kertasnya bisa dibuat, hipotesanya bisa dibuat, perujukan jurnalnya ada, alat ukurnya pun memiliki perujukan jurnal yang soheh, yang tinggi akurasinya, software analisanya pun mutawatir, mutawatir itu isinya dipakai oleh banyak ilmuwan, dipakai di ratusan ribuan universitas, lebih dari seribu universitas, lebih dari 4.500 publikasi ilmiah. Ya, ini ada yang free, ada yang berbayar. Saya punya versi berbayar. Nah, pertanyaan, kenapa HRV? Ini ilustrasinya seperti halnya kita melihat hasil uji lab. Di dalamnya itu ada berbagai macam nama-nama variable. Ya kan, ada SGOT, SGBT, HBS1C, ada GDP, ada GDPP, ada URIUM, kreatinin, ada hematologi darah, ada lajudab darah, pasokul, esenafil, hemoglobin, dan sebagainya. Itu ada nama, ada angka. Nama variable dan angka. Dan masing-masing mewakili karakteristik tertentu, mewakili organ tertentu, atau mewakili fungsi-fungsi tertentu. Ya kan? Kita mungkin awalnya nggak ngerti tuh. Nggak ngerti cuma dokter. Tapi karena saking seringnya kita periksa lab, dijelasin ini kalau membaca profil ginjal, Bapak harus baca dari URIUM, kreatinin, asam urat, sama GFR misalnya. Untuk melihat profil liver, Bapak harus baca dari GOT, GPT misalnya begitu. Untuk melihat profil data diabetes, Bapak harus baca dari HBS1C, GDP, atau GDPP, dan seterusnya. Untuk melihat inflamasi, Bapak harus baca dari lajudab darah, atau misalnya CRP misalnya. Dan seterusnya. nama variable mewakili kondisi tertentu, atau fungsi organ tertentu. begitu. Ini juga sama. Jadi HRV itu ada nama-nama variable yang namanya SDNN, RMSSD, HRV triangular index, ada TIN, ada stress index, ada accelerator DC, ada accelerator AC, kemudian ada FF, kemudian ada AR result, dan sebagainya. Ada standard divisi 1, standard divisi 2, dan sebagainya. dia banyak. Nah, ini mewakili kondisi tertentu. Sama seperti ilustrasi hasil uji lab itu, hasil uji kimiawi darah ya. Ini mewakili kondisi tertentu. Mewakili klistrikan syaraf otonom, mewakili apakah yang dominan simpatis atau parasimpatis, mewakili indeks stress-nya, mewakili apakah pada saat itu tubuh sedang stress atau tidak, mewakili apakah tubuhnya pada saat itu sedang overtraining atau tidak, mewakili apakah pada saat itu tubuhnya modnya sedang bagus atau tidak, modnya, perasaannya sedang bagus atau tidak, bisa keukur di situ. Mewakili apakah klistrikanya tinggi atau rendah, kalau tinggi harus dibanakan, kalau rendah harus dibandakan, seterusnya, ini banyak sekali. Sehingga potensi ARV ini menjadi sangat luas sekali sebagai prognosis. Apa itu prognosis? Prognosis itu gampangnya adalah prediksi apakah sebuah intervensi itu membawa perbaikan atau pemburukan. Jadi ketika seorang pengen sembuh, maka dia harus melakukan intervensi. Intervensi ini bisa apa saja, bisa olah nafas, bisa herbal, bisa obat, bisa kemo, bisa kombinasi di antaranya, bisa puasa, bisa perubahan gaya hidup, bisa gym, bisa pola tidur, dan sebagainya. Itu intervensi. Nah, untuk mengetahui apakah intervensi itu membawa perbaikan atau pemburukan, itu istilahnya adalah prognosis. dan ini gampang sekali dibaca atau didiagnosa dengan HRV. Sehingga HRV sudah sangat kaya sekali. Dia bisa diterapkan pada brain injury, epilepsi, metabolic syndrome, diabetes mellitus, mengetahui prediksi apakah dia sedang menuju kerusakan syaraf atau tidak. Selama ini pasien diabetes itu kan taunya diagnosa menggunakan HBS1C atau GDP atau GDPP. Kalau misalnya GDS, gula darah sewaktu, berarti pengujian gula darah saat itu. Kalau GDP, gula darah puasa, berarti pengujian dimana kita puasa dulu sehari sebelumnya 12 jam paling tidak, besoknya baru ditest. Jadi untuk melihat satu hari ke belakang, katakanlah begitu. Sedangkan kalau untuk HBS1C, untuk melihat kondisi darah 3 bulan yang lalu, kurang lebih. Insulin puasa untuk melihat satu tahun yang lalu. Jadi gula darah diabetes bisa diterima berbagai macam sudut pandang. Tetapi kita tidak bisa melihat apakah orang-orang yang sedang menuju diabetes atau sedang menderita diabetes lalu dia mengalami pemburukan pada syarafnya. Sehingga menuju diabetes nyeropati. Menuju diabetes autonomic nyeropati. Kita nggak tahu kan. Kita taunya gulanya makin naik, nggak stabil, nggak terkontrol. Dengan HRV kita bisa tahu. Karena dia mengukur kelistrikan pada syaraf otonom, maka otomatis jika ada kerusakan pada syaraf, bisa cepat terdeteksi. Bisa ketahuan dengan melihat variable-variable apa yang ada di situ. Jadi HRV itu canggih sekali, powerful sekali. Bisa lihat apalagi nih? Myocardial infarction. Ini berarti yang sering sebut sebagai angin duduk. Angina pektoris yang angin duduk. Myocardial infarction itu serangan jantung lah begitu. Termasuk aritminya. Kamu merasakan test CD ada sudden cardiac death. Masalah pada pembuluh darah koronel. Congestive heart failure. Gagal jantung, kongestive, dan seterusnya. Termasuk pada depresi. Sebelahnya jeblok, kita bisa tanya makanya mungkin karena sering terbangun untuk pipis atau mungkin memang dia tidak bisa tidur harus dipervensi. Maka saya ada kelas yang berhubungan dengan deep sleep yang fungsinya untuk meningkatkan kemampuan untuk di sleep. Dia belajar dulu, memaham dulu apa itu tidur, gelombang otaknya bagaimana, apa itu REM sleep, apa itu light sleep, apa itu deep sleep, skor-skornya, lalu potensi-potensi apa dari olah nafas yang bisa untuk mempermudah orang untuk tidur, dan seterusnya. Dan ini bisa diukur. Bisa terukur. Gitu. Hipertensi, sindrom, anxiety, kecemasan, dan sebagainya. Termasuk migren. Orang-orang yang sering migren yang kemudian dia merasa dirinya sering apa namanya, kena vertigo, gitu kan. Pengukuran pakai HRAV itu cenderung mudah untuk dilihat, dengan cara yang sederhana. Nah, perjalanan panjang risetnya itu lumayan. Dari tahun 94 sampai sekarang ini udah ratusan ribu lah. Boleh enggak bilang jutaan sih lumayan. Berbagai area seperti longevity, misalnya usia panjang, gitu kan, health span-nya, masalah kardifaskular, diabetes tadi sudah, risiko kanker, dan progresif kanker. Kita kan sampai ini enggak tahu bagaimana cara kita menganalisa apakah kanker kita menuju progresif atau tidak. Nah, HRAV itu bisa dipakai untuk itu. Dengan cara mengamati nilai tertentu nanti kita bahas di sini. Maksudnya, fungsi imun, termasuk progresif autoimun. Nah, ini susah untuk diketahui. Iya kan? Nah, HRAV bisa. Kemudian, biomarker inflamasi, psikosocial, kesehatan psikosocial. Ini orang ada masalah psikis apa enggak nih. Iya kan? Termasuk tidur. Nah, ini beberapa contohnya bagaimana jurnal-jurnalnya ini bisa dibaca, dianalisa, dipikirkan dengan menggunakan HRV kita bisa melakukan analisa pada hal-hal seperti ini. Cancer Risk and Progression. Peran sistem syaraf parasimpatis dalam inisiasi dan perkembangan kanker. Iya kan? Jadi, dengan HRV kita bisa kontrol jika nilai-nilai HRV tertentu ini makin hari, makin rendah, makin turun, maka intervensinya itu tidak membawa perbaikan. Logikanya pasti begitu. Iya kan? Ya, logikanya sederhana. Jika dia menuju sehat, maka variable kelistrikan jantungnya, kelistrikan syaraf mestinya makin kuat. Atau bukan, pasti makin lemah. Seperti itu. Kemudian, HRV jauh lebih rendah untuk pasien kanker daripada populasi umum. Dan HRV dapat digunakan sebagai biomarker untuk status kesehatan. Maka yang sedang diuji dengan CA ini, belajar teori HRV ini untuk melakukan pengamatan. Pengamatan progres intervensinya. Kenapa? Karena ritme-ritme itu ada banyak. Olah napas ada banyak. Kemudian intervensi lain selain olah napas juga biasanya pasien CA secara paralel dia menjalani. Baik dia melapor kepada mentornya atau dia sembunyi-sembunyi, dia menjalani. ketika ada dua atau tiga lebih intervensi, ketika lah, katakanlah, di OMG kita punya kelas khusus CA. Berarti disebut sebagai intervensi satu. Lalu tanpa sepengtauan mentor atau kami, si pasien ini melakukan intervensi lain. Misalnya dia minum akar bajakah, katakanlah begitu, katakanlah dia yakinnya begitu. Maka sebut saja herbal ini intervensi B. Nah, ketika kemudian ini digabung A dan B, apakah efeknya saling menegasikan atau saling konstruktif, saling menguatkan? Nah, HRT bisa baca. Jadi, ketika ada pasien yang latihan teori atau teknik olah nafas OMG yang mestinya dia meningkatkan HRV, meningkatkan parasimpatis, lalu tiba-tiba dia drop dalam beberapa hari, sering saya tanya, Bapak Ibu, ada intervensi apa lagi? Oh, saya bareng sama olah nafas ini, mas. Ya, jangan dulu. Kenapa? Karena saya nggak tahu olah nafas itu sampai sejauh mana. Saya nggak tahu olah nafas itu seperti apa. Karena gurunya mungkin juga nggak pernah berbicara mengenai simpatis-parsimpatis. Nggak pernah mengukur seperti itu. Ya, makanya ini jadi susah kan. Kecuali ketemu sama gurunya open-minded, ya oke, mesti kita bisa evaluasi tekniknya bagaimana. Oh, tekniknya kalau dicoba, ternyata dia menaikkan parsimpatis misalnya. Tapi kalau gurunya agak-agak ortodok saklek, dia nggak peduli dengan sains, nggak peduli dengan medis, ya ini agak repot. Karena tentu ada banyak ilmu tradisional di luar sana yang guru-gurunya tidak se-open-minded seperti ONG ini. Saya berasal dari komunitas perguruan pencaksila tradisional yang tentu saja tidak open-minded. Tapi karena saya orang yang ingin tahu, maka saya mencari tahu. Dan tetap menghormati guru-guru saya. Tidak mungkin saya tanya jurnal sama guru-guru saya. Tapi saya mencari sendiri di luar. Karena saya sudah ikut lebih dari 25 tahun. Jadi saya tahu persis apa rasanya, tekniknya kayak apa, kualitasnya kayak apa. Sehingga saya bisa tahu kalau saya melakukan teknik ini, maka yang berubah ini, ini, ini. Alatnya saya beli. Segala macam. Gitu. Termasuk ini sampai ke progresif autoimun. Kita baca di sini topiknya. Subjek dengan autoimunitas menunjukkan aktivitas secara bagus yang abnormal. jadi kalau kita menjumpai HRV yang abnormal, itu umumnya dihasilkan dari mereka yang sedang mengalami autoimun. Jadi bisa kebaca dari situ. Ini saya kebetulan ada pasien autoimun juga. Dan memang betul seperti itu. Ini untuk inflamasi juga sama. Kita bisa lihat. Wajar saja ketika sedang ada inflamasi, berarti kan tubuhnya sedang berusaha untuk memadamkan api. Maka terjadi penurunan pada sistem kualitas sistem syarafnya. Penurunan pada kelistrikan jantungnya. Penurunan pada banyak hal. Ini sampai ke kesehatan psikososial. Gangguan, kecemasan, dan khawatiran. Makanya di UMG itu ada kelas natarasa. Kelas yang berhubungan sama psikis. Kita membahas mengenai anxiety, kecemasan. Kita membahas mengenai GAD. Kita membahas mengenai ADHD. Kita bahas mengenai PTSD. Mengenai potensi-potensi olah nafas untuk memberesi masalah psikis. Termasuk Asperger. Asperger itu gelombang otaknya terlalu teta. Sehingga dia selalu berada pada mode meditar. Sehingga orang-orang ini biasanya pernah kecenderungan akan berakhir menjadi psikis-potensi. Bisa dibaca. Bisa kita kasih di aritme-aritme untuk menutup gelombangnya yang dari teta tadi kita turunkan menjadi alfa. Kita naikkan menjadi alfa. Kita naikkan menjadi alfa sehingga terjadi relaksasi. Kalau tidak melihat sendiri tidak akan percaya. Sama kayak misalnya orang-orang yang katakanlah apa yang keluar busa dari mulut itu. Nah itu gelombang otaknya dia terlalu gamma. Gelombang otaknya terlalu gamma. Epilepsi. Epilepsi. Gelombang otaknya terlalu gamma. Jadi dengan teknik napas tertentu kita turunkan yang tadinya terlalu gamma kita turunkan jadi beta kita turunkan jadi alfa. Ketika dia turun pada alfa maka terjadi relaksasi. Sehingga lonjakan-lonjakan eksitasi dari sistem syaraf di otaknya itu tidak terlalu tinggi. Maka dia berkurang kadar kambuhnya. Karena gelombang otaknya selalu disetel atau diberikan latihan setiap hari yang mengkondisikan gelombang otaknya untuk terus-menerus masuk pada alfa lagi. Alfa lagi. Alfa lagi. Nah dengan penggunaan frekuensi ini kita jadi paham. Masalah-masalah psikis itu bisa terjadi ketika ada pergeseran pada frekuensi-frekuensi baik di otak maupun di jantung. Dan bisa dibalikin. Nah disini pun dijelaskan kan. HRV adalah prediktor psikosis awal psizoprenia dan lain-lainnya. Jadi memang jadi luas sekali. Jadi luas sekali. Dan mesin-mesin bisa masuk bisa masuk ke wilayah-wilayah ini. Wilayah-wilayah ini. Ya seru kan? Nah tadi berhubungan sama cancer kita lihat pada prognosis cancer. Nah pasien dengan tipe cancer terminal dengan mengamati pergerakan nilai SDNN-nya yang dijaga untuk selalu di atas 20. Tadi saya bilang kalau kita pengen ilustrasinya orang kimiawi darah ya. Kerisa darah di lab untuk menjaga nilai ginjal berarti kan harus dilihat variabel apa? Tadi itu EGFR ya. EGFR kemudian ureum, creatinin, asam urat katakanlah begitu. Jadi yang dipantap itu aja untuk pasien ginjal. Yang dipantap ya GUTGPT dijaga nilainya untuk selalu normal gitu kan. Kita bisa bilang dia sembuh atau memiliki survival rate yang tinggi. Nah untuk ini juga kasusnya sama. Jadi dengan alat ukur yang kecil tadi sekelas polar H10 atau KITO atau CoreSense atau Wahoo atau apa saja yang tadi saya sebutkan di awal. Katakanlah kita ambil contoh polar H10 ya. Dengan alat seharga let's say 1,8 sampai 2,2 juta saja. Kita bisa melakukan pantauan setiap hari untuk menjaga nilai SDNN harian selalu di atas 20 bagi mereka yang sedang diuji menjadi tempat atau cancer terminal. Dengan kos yang murah sekali kan. tanpa harus bolak-balik ke lab. Siap pagi dia uji saja nilai SDNN harus di atas 20. Besoknya uji lagi. Besoknya uji lagi. Besoknya uji lagi. Maka berdasarkan penelitian jurnal ini dia memiliki survival rate yang lebih tinggi. Pernah suatu saat ada salah satu dokter yang mungkin agak komplain dengan jurnal ini. Kan itu ujungnya mati mas. Yang garis merah maupun garis biru. Iya saya bilang. Tapi selisihnya lumayan pak. Matinya pak. yang ini kan matinya katakanlah di tahun ke-2013 katakanlah begitu ya. Di sini titik ini katakanlah tahun ke-20 pasiennya meninggal. Sedangkan yang SDNNnya dijaga di atas 20 dia meninggalnya di 22 atau 21. berarti ada rentang dari 13 ke 21 sekitar 8 tahun. Jadi dia adalah tahun-tahun lebih lama umurnya dibandingkan yang meninggal duluan. Nah sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika dia bisa lebih panjang umurnya maka banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Dia bisa bertobat dia bisa jadi orang baik dia bisa banyak bantuin orang dia bisa doain orang banyak dia bisa melakukan banyak hal dan sebagainya dibandingkan yang sudah mati dulu di rentang 13 tahun dia sudah meninggal dulu. sedangkan ini baru meninggal nanti di rentang 21 tahun berarti kalau sedisi 8 tahun dikasih umur panjang kan begitu. Ya lakukan banyak kebaikan di situ baru dokternya diam bisa gitu iya cara kita memahaminya begitu bahwa kita semuanya akan mati ya pasti akan mati tapi gimana cara kita berikhtiar kemudian memanfaatkan sisa waktu itu yang paling penting kan? Itu ya baru-baru ini kan di grup cancer kan kita berduka cita atas berpulangnya Ibu Esther saya sering mengikuti itu posting luar biasa orang yang humble baik sekali banyak membantu orang memberikan pengetahuan sering membalas chat setiap hari mungkin bisa puluhan atau ratusan chat di setiap grup yang diikuti saya ikut di cancer 1, 2, 3, 4 itu orangnya luar biasa informasinya tuh banyak sekali kaya sekali dan kalau beliau itu sebagai penyintas maka ya jelas ini mendapat sumber dari ring 1 ring 0 begitu tapi ya kita berduka cita dia berpulang artinya kita bisa lihat bahwa saya pernah bikin jurnalnya saya pernah bikin videonya yang mengupas jurnal mengenai hubungan antara stress dan helping people hubungan antara stress dan helping people dimana orang-orang yang banyak menolong orang ketika di dalam situasi sulit maka survival rate dia lebih panjang dibandingkan orang-orang yang malas untuk menolong orang jadi orangnya sakit iya mungkin saya diumpat iya tapi dia meluangkan banyak waktu untuk menolong orang banyak maka dia dikasih Tuhan jeda waktu yang lebih panjang dimana jeda waktu itu berhasil atau tidak digunakan untuk melakukan banyak kebaikan jika iya maka dia akan dikenang sebagai orang yang sangat baik dan saya bersaksi gue beliau gue istri itu orang yang sangat baik sangat humble dan sangat membantu para peserta dalam memberikan informasi seperti itu oke kita lihat lagi berikutnya ini pada kanker otak dan yang sudah metastasis dengan 5 menit pengukuran ECG kita bisa lihat jika nilai SDNN-nya selalu di atas 10 maka dia punya survival rate yang lumayan tinggi ya dari 13 sampai ke 21 tadi kita lihat juga di sini pada pasien yang kanker payudara yang sudah metastasis atau yang kambuh kembali yang terjadi kembali dengan mengukur nilai dari HF high frequency yang frequency 0,15 sampai 0,4 diperbandingkan dengan HR jika nilainya selalu dijaga pada kriteria tertentu dengan rasio tertentu dan dia selalu berada pada garis biru ini maka survival rate-nya tinggi dan ini semua variable ada semua di dalam HRV dan gampang sekali distimulasi dengan apa seritman gampang sekali nah ini juga sama untuk mereka yang sudah mengalami kanker metastasis dijaga SDNN-nya di atas 20 nah itu jadi dasarnya seperti itu nah sekarang kita lihat pada napas ritmenya jadi dalam napas ritmen itu pernapasan tidak hanya sebatas untuk pembentuk asam basah jadi di kita itu kita sudah tidak main asam basah jadi kalau bagi bapak ibu yang masih ada di mobi misalnya mereka mainnya masih di asam basah saja karena itu teknologi jadul ibaratnya jadi kalau Anda mau naik level Anda harus belajar mengenai HRV tidak bisa enggak kenapa karena harus masuk pada konsep pernapasan sebagai pembentuk frekuensi bukan sekedar asam basah tapi pembentuk frekuensi jadi kita mengatur nafas mengatur frekuensi lalu kita getarkan kemana karena di badan kita ini ada beberapa area di mana tubuh kita menghasilkan frekuensi yang pertama adalah quadret berarti detak jantung atau pulse yang tadi yang penelitian mengenai heart rate variability jadi jantung kita ternyata juga menghasilkan frekuensi selain dari detaknya kemudian yang kedua adalah respiration rate atau laju pernapasan nah ini bisa bisa di lihat contohnya disini kalau ada orang tarik 5 buang 5 tahan 5 secara stabil dan sengaja selama durasi waktu tertentu maka dia menghasilkan sekian kali RR per menit dan seterusnya maka kita bisa hitung frekuensinya karena satuan frekuensi adalah hertz dimana hertz adalah satu cycle per second maka ada korelasi sehingga setiap napas kita bisa dikonversikan di atas kertas dengan menggunakan teori ini jadi akan ketahuan kalau kita tarik sekian buang sekian tarik sekian detik buang sekian detik frekuensinya berapa kalau kita ubah tarik sekian detik buang sekian detik frekuensinya berapa terus begitu ketahuan nah ketika sudah ketahuan jadi gampang ya kan kita tinggal getarkan saja pada sistem apa yang kita ingin itu tersambung begitu jadi kalau contoh tadi pada sistem syaraf otonom jika ingin napas kita tersambung dengan syaraf otonom pada jalur simpatis maka kita harus mengatur detik tarik nafas detik buang nafas yang berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 hertz 0,04 sampai 0,15 hertz jika kita ingin tersambung atau bersentuhan dengan parasimpatis maka kita harus atur ritme nafas yang memiliki frekuensi antara 0,15 sampai 0,4 hertz dan seterusnya karena di badan kita ada sistem kulit ada sistem otot ada sistem rangka ada sistem peredaran darah ada sistem pencernaan ada sistem pembuangan ada sistem limfatik ada sistem pernapasan ada sistem reproduksi dan sebagainya ada sebelah sistem yang masing-masing ada subsistemnya lagi itu bisa distimulasi semua dengan cara mudah jadi bayangkan kayak metronom beginilah kayak metronom ketika salah satunya distimulasi maka dia akan mengetarkan yang lain nah maka detik tarik nafas detik buang nafas bisa dihitung frekuensinya dan kita bisa getarkan dia pada sebelah sistem pada tubuh manusia teorinya begitu ya kan untuk membuktikannya berarti harus punya alatnya harus punya softwarenya harus belajar caranya dan ketika kita sudah belajar teori nafas ritme sudah punya alatnya sudah punya softwarenya sudah mau untuk sedikit eksplorasi mau benar susah-susah untuk klik-klik-klik gitu kan install softwarenya belajar cara koneksikan dari alatnya ke handphone dan seterusnya maka kita punya potensi besar untuk melakukan prognosis ini ya kan yang kalau bagi pada pasien CA bisa dipakai untuk menjaga intervensi itu membawa perbaikan atau peburukan dengan cara terus-menerus memantau nilai SDNN setiap hari jika selalu di atas 20 aman kira-kira begitu ya sama aja kayak kita misalnya melihat orang pasien diabetes gitu kan orang pasien diabetes ya wajib punya alat ukur gula lah masa orang pasien diabetes nggak punya alat ukur gula gimana karena kita pengen tahu dia perbaikannya intervensinya membaikannya atau memburuk dari mana kita kan nggak tahu kalau dia punya alat ukur gula kan dia harus ukur setiap pagi ya kan dia ukur aja setiap pagi GDP-nya jika range-nya berada antara 70-100 ya normal ya kan jika di antara 100-140 katakanlah begitu ya ini mesti lampu kuning hati-hati nih jika di atas 140 ya wis itu sudah masuk pada diabetes mau ngapain intervensi ya oke intervensi apa mau puasa mau pola makan diet olah nafas olahraga nge-gym dan sebagainya nanti kan besoknya diukur lagi ketika intervensi dilakukan apakah nilai yang tadi tinggi turun apakah makin turun apakah makin terus begitu ya kan tapi syaratnya harus punya alatnya dan harus tahu variable apa yang dijadikan patokan enggak mungkin orang diabetes kemudian yang diukur siap harinya tensi enggak mungkin kalau yang diukur siap hari tensi berarti ya dia artinya ingin melakukan pengukuran hipertensi bukan diabetes karena diabetes jelas darah puasa ini juga sama jadi ketika sudah punya alat ukurnya sudah ngerti teorinya sudah ngerti cara nyambungnya softwarenya diintas segala macam ya capainya di depan aja sekali sebagai seseorang yang baru belajar ribet ya di era sekarang gampang lah alatnya juga udah enggak susah ya sama aja kayak kita punya punya handset disambungin ke handphone pakai bluetooth ya gitu aja cara pakenya begitu udah bisa udah kerkam bluetooth ID-nya yaudah besoknya enggak usah dikonek-konekin lagi tinggal nyalakan otomatis sambung nah bagi pasien cancer tinggal dilihat aja nilai SDN tiap pagi tuh dan karena dia enggak cus darah enggak enggak pakai darah gitu kan maka ya lebih gampang ukur tiap pagi nah gitu ya jelas sampai sini ya nah sehingga dengan cara seperti ini OMG itu punya solusi logis semua teknik-teknik yang diajarin di OMG ini punya solusi logis untuk mensimulasi banyak hal mensimulasi seraf otonom mensimulasi kardiofaskular mensimulasi lymphatic mensimulasi cerebrospinal kuit atau cairan sum-sum tulang belakang mensimulasi gelombang otak terentu alpha delta 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 gamma mensimulasi gelombang jantung mensimulasi organ reproduksi mensimulasi mata kenapa ya kan sambung dalam struktur sistem syaraf kranial yang 12 itu ada 4 jalur parasimpatis 4 jalur parasimpatis itu 1 adalah okulomotor nyambungnya ke mata yang kedua adalah facial nyambungnya ke wajah yang ketiga adalah glossopharyngeal nyambungnya ke tenggorokan dan yang keempat adalah vagus nyambungnya ke lebih dari 80% organ tubuh kita dan itu semua jalur-jalur itu ada frekensinya nah makanya ketika saya pernah publikasikan kelas khusus mata disitu kemudian peserta latihan mengikuti arahan bahkan usianya sudah di atas 50 tahun sudah mulai bisa turun ininya apa namanya minusnya atau plusnya kan ajaib gak minum obat gak disuruh konsumsi herbal hanya latihan pakai teknik-teknik yang diajarkan di kelas khusus mata ada teknik flashing ada teknik palming ada teknik triangular view ada teknik active focus mereka ikuti maka hasilnya manfaat kenapa? karena kita tahu jalurnya kita tahu jalur menuju mata seperti apa dan seterusnya termasuk molekul-molekul yang disebutkan disini nah begitu oke ini interview interviewnya begitu lah interview bukan interview intermeso intermeso oke kita lihat ya pertanyaan saya buka dari kolom C oke saya baca pertanyaan dari ibu ibu mamik suami saya disuruh pasang ring jantung tapi suami saya nggak mau untuk masalah itu menggunakan ritme yang mana supaya jangka berguruk nah jadi memang bagi semua yang sakit yang berat itu disarankan kita tahu profil profil uji labnya profil uji labnya sehingga bisa dipastikan bahwa kenapa sampai bisa terjadi resiko ingin pasang ring jantung jika misalnya resikonya terjadi karena diabetesnya gitu kan kemudian penyumbatannya terjadi karena misalnya lesi informasinya tinggi atau kolesterolnya tinggi sekali sehingga sudah menjadi ya maka tentu dia harus belajar teknik-teknik atau ritme-ritme yang memberesi root akarnya bersama dengan itu dia harus belajar ritme-ritme yang mengurangi resiko pemburukan pada masalah kesehatan utamanya begitu jadi kalau misalnya seperti itu harus lihat dulu apakah berapa persen penyumbatannya atau tidak karena begini jantung itu ya punya kemampuan sebenarnya yang disebut pembuluh darah kolateral jadi jantung itu misalnya tersumbat pembuluh darah utamanya itu makanya dia punya kemampuan untuk membentuk namanya pembuluh darah kolateral pembuluh darah kolateral itu katakanlah bisa diibaratkan sebagai bypass natural jadi jantungnya akan membangun pembuluh darah otomatis yang baru walaupun kecil-kecil tapi banyak nah ada syaratnya ada syaratnya jika mau terbentuk pembuluh darah kolateral diantaranya adalah buat terjadi kondisi jika ada kekurangan oksigen atau intermittent hypoxia pada area itu maka kondisi intermittent hypoxia kena memaksa VEGF untuk membentuk pembuluh darah yang baru jadi pembuluh darah kolateral akan tersambung disitu saya sudah studi kasusnya beberapa pasien yang seperti itu nah jadi artinya jika misalnya harus memilih ritmenya bagian kasusnya seperti tadi agar tercipta pembuluh darah kolateral itu pakai ritme 24 plus tahan nafas 90 detik jadi silahkan ambil di youtube saya pakai ritme 24 tarik 2 buang 4 plus tahan nafas 90 detik cari ritme yang progresif dulu kalau kita tidak kuat 90 detik mulai dari misalnya 45 kemudian 60 kemudian 75 kemudian 90 begitu kemudian 90 lagi langsung berat kayak gitu ibu Fane atau bapak Fane ini ya berapa repetisi baiknya Wim Hof dalam satu hari saya suka 12 sampai 20 kali repetisi kebanyakan gak bagus ya kirin tambah banyak tambah cepat sembuh ya tadi seperti saya bilang kalau kita ingin merujuk pada normalnya normalnya ini ini langsung dari sumbernya kalau kita ingin normalnya pakai Wim Hof yang disebutkan dalam buku ini itu 6 kali sudah cukup jadi gak perlu sampai 20 kali 6 kali sudah cukup 6 sampai 8 kali sudah maksimal ya makanya kadang-kadang kita perlu tunjukkan-tunjukkan begini gitu bahkan di jurnalnya jurnalnya Wim Hof sendiri ketika dia menguji dirinya diuji untuk disuntik bakteri E.coli bakteri yang ketika masuk ke badan manusia menyebabkan diare gitu kan inflamasi lalu diuji juga pada 20 orang yang juga dia sama-sama disuntik bakteri E.coli tapi dia latihan teknik Wim Hof maka tidak sakit tidak jadi sakit subjek-subjek itu dan itu tidak dilakukan 20 kali itu cuma 4 sampai 6 kali itu aja jadi itu aja udah cukup nanti tinggal diulang aja misalnya pagi 6 kali sampai 8 kali nanti sorenya 6 kali sampai 8 kali atau siangnya nanti malamnya lagi jadi seperti itu makanya kalau di UMG itu kita membagi menjadi 4 area waktu area pagi area siang area sore sampai area malam jadi maksimal dalam sehari itu 4 kali saja ini maksimal sekali jadi kalau orang bisa melakukan 4 kali itu artinya orang itu punya waktu cukup lah punya waktu cukup untuk latihan kalau nggak 4 kali boleh 3 kali atau boleh 2 kali pagi malam pagi malam kayak saya nih selalu saya latihan pagi malam pagi malam pagi malam selalu tuh saya latihan pagi malam karena pernah nggak bertahun-tahun every single day ya walaupun saya baik-baik aja tapi saya untuk jaga stamina dan kondisi jadi pagi malam pagi malam selalu latihan kalau misalnya pagi nggak sempat saya selalu siang malam siang malam atau sore malam selalu ada latihan nggak boleh nggak seperti itu mas Gugung selain Wim Hof harus olah-olah semangat lagi untuk peradangan bekas pro-frogensol untuk inflamasi ada beberapa banyak bicara bahwa teknik Wim Hof ini ini yang Wim Hof yang belakang sini itu memang dirujukan jurnalnya iya dia menurunkan cytokin pro-inflamasi seperti IL-6 kemudian tumor necrosis alfa dia juga meningkatkan cytokin anti-inflamasi seperti IL-10 jadi artinya teknik Wim Hof bisa dipakai untuk menurunkan inflamasi pada kategori 3 tadi IL-6 MCP-1 sama tumor necrosis faktor alfa TNF alfa jadi artinya apabila sakitnya memiliki inflamasi yang kebetulan menghasilkan cytokin pro-inflamasi yang bukan dari 3 ini maka Wim Hof tidak punya efek berarti karena penelitiannya menghasilkan 3 ini ini sejauh ini ya secara logika pasti begitu karena menghasilkan 3 cytokin pro-inflamasi maka sakitnya jika dia cocok dengan karakteristik ini oke tapi juga Wim Hof menghasilkan cytokin anti-inflamasi namanya IL-10 jadi apabila cytokin anti-inflamasi IL-10 nya itu bisa dipakai untuk jenis inflamasi yang frozen folder tadi maka Wim Hof punya manfaat kemudian ada juga yang lain seperti misalnya di audio saya ada namanya Ritma 284 Ritma 284 tarik 2 tahan 8 buang 4 itu juga untuk inflamasi juga bisa tapi sekali lagi jurnalnya adalah 3 jenis cytokin pro-inflamasi maka jika frozen foldernya cocok dengan karakteristik ini maka dia bisa sembuh nah ini yang sering saya bilang ada orang praktek Wim Hof untuk kasus inflamasi A sembuh total hilang hanya sekali latihan aja langsung enakan badannya tapi ada orang yang berbeda yang sakitnya berbeda dia praktekkan Wim Hof dengan jumlah repetitnya yang sama tapi begitu dipraktekkan sekali latihan nggak hilang sakitnya tuh tetap aja seperti itu aja kok bisa sementara yang ini langsung enakan bahkan dalam beberapa kali sesi misalnya langsung sembuh total katakanlah begitu udah nggak sakit lagi sementara kalau yang ini wah ini gimana kok selama-selama melatiin Wim Hof repetitnya juga sama tadi nggak sama audinya sama tapi nggak sembuh maka bisa jadi bisa jadi jenis inflamasinya itu berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh tekniknya makanya coba tonton video saya yang disebut sebagai video saya yang judulnya jurnal hipertensi jadi lihat aja disitu saya kasih contoh jika kita pengen menggunakan 4-6 ritme 4-6 atau ritme 4-8 dengan tingkat kesembuhan yang tinggi sesuai jurnalnya maka kita harus sama karakternya dengan subjek yang diuji disitu jadi subjeknya apa usianya paling tinggi 52 tahun misalnya berarti kalau usia kita 53 tahun kita nggak sesuai dengan karakter subjeknya subjeknya tidak merokok misalnya ya disebutkan situ subjeknya tidak merokok pakai ritme 4-8 misalnya jadi kalau ada seorang merokok yang latihan pakai ritme 4-8 maka dia berbeda dengan karakteristik subjek yang disebutkan di dalam jurnalnya maka belum tentu dia punya efek yang sama dia hanya punya efek yang sama ketika karakteristik kita itu sama dengan karakteristik yang disebutkan pada jurnalnya karena setiap jurnal itu punya penelitian punya subjek maka jangan kita menganggap sebuah jurnal itu berlaku untuk semua jadi misalnya jurnal 4-8 berlaku untuk saya berlaku untuk Pak Jarot berlaku untuk Ibu Amardina berlaku untuk Bu Meri berlaku untuk siapa lagi disini Ibu Silvana Mas Ahmad Mas Agustin dan sebagainya nggak begitu lihat dulu karakteristik subjek-subjek yang diteliti disitu kita masuk di karakteristik itu apa nggak kalau kita masuk maka kita bisa pakai ritme yang dari disitu pasti kita hasilnya akan mirip akan sama nah seperti itu jadi saran saya jangan berlebihan nah HRV bisa digunakan untuk mengetahui apakah Wim Hof kita yang kita dilakukan sampai belasan kali atau puluhan kali itu overtraining apa tidak dengan cara melihat respon dari total powernya jika total powernya makin drop udah capek udah stop aja ngapain diterusin juga malah bikin lelah ibaratnya kayak orang udah kecapaian banget ya saatnya istirahat jangan diporsir terus kan begitu kenapa ketika diporsir terus justru stressnya naik ketika stressnya naik berarti glukoneogenesis gula darahnya makin naik begitu urutannya Indah Octaviani alatnya namanya apa alat ukur HRV nanti tinggal dilihat rekamannya aja ibu Vera hasil MRI menjelaskan terdapat bercak merah di mulut darah harus di otak oke mengetahui pengentalan darah apakah dengan UMG bisa dihilangkan penyumbatan tersebut atau jenis apa yang dapat mengatasi pengentalan darah gitu mengatasi kalau disebut berarti mengatasi pengentalan darah maksudnya gitu kan ya jadi mumpung topiknya pengentalan darah ya sekalian aja lah nah disini ini silahkan aja nanti bagi yang wilayah Jakarta silahkan Anda datang di event tanggal 28 Oktober hari Sabtu di kantor di kantor saya di MTA Square Office tanggal 28 Oktober ini khusus untuk pengentalan darah dan solusi olah nafas ya kita sudah uji dengan mikroskop light blood analysis untuk mengurai yang seperti ini menjadi seperti ini jadi kalau tertarik monggo silahkan kita juga akan siarkan apa namanya kita juga akan buat zoomnya juga jadi bagi yang di luar kota juga dapat ikut juga kita akan bantu dengan asisten kita siapkan latihan 3 kali sesi untuk mengurai teknik untuk mengurai bagi yang datang offline datang ke kantor maksudnya 10 pendaftar pertamanya kita ukur nih gratis pakai live blood analysis darahnya seperti apa nanti kita lihat oke ini ini sekali lagi informasi untuk nanti bukan hari Minggu ini salah nih ini salah tulis nih bukan hari Minggu tapi hari Sabtu hari Sabtu hari Sabtu tanggal 28 bukan hari Minggu ini flyernya salah nih nanti saya edit dikit hari Sabtu oke untuk penyumbatan penyumbatan pertama wajib untuk latihan dari ritme 5-5 dulu mana 5-5 berhubungan sama pembuluh darah dia fungsinya melenturkan salah satunya adalah melenturkan pembuluh darah sehingga dengan melentur harapannya ada ruang namanya melenturkan berarti ada ruang yang kebuka gitu kan kalau kenceng kaku kan berarti segini aja begitu dia melenturkan ada ruang nah ketika ada ruang maka ini ada celah sedikit ke situ ya nanti kita lebih bahas lebih detail lah di sesi event seminar nanti tanggal 28 hari Sabtu itu Pak Lintang slide 33 pengaruh HRV pada prognosis keterangan kanan mau dijelaskan apa kalau jantung lebih dari 100 lebih bertahan hidup slide 33 sebentar saya katul ya slide 33 ya jadi pada yang terminal pada yang terminal memang jurnalnya bilang begitu ya jadi ini kan kasusnya kanker terminal jadi jangan disamakan dengan kanker yang masih stadium 1 atau stadium 2 atau stadium 3 atau bahkan stadium 4 tapi belum masuk kriteria set terminal jadi di kanker terminal memang ini dalam situasinya kan kegawat daratan tinggi maka memang hasil penelitianya adalah mereka yang survival rate-nya tinggi bagi yang terminal bagi sekali lagi bagi yang terminal itu memang jantungnya umumnya tinggi justru ketika dia ngedrop nah itu kan cukup-cukup berbahaya lah ini sebenarnya nyambung tidak ada masalah ya ini halaman 33 tadi tan mei hua untuk sakit apa saja bisa tonton perbaikan dengan alat itu jadi bukan sakit A dengan HRV bisa ketahuan bukan jadi HRV tujuannya untuk prognosis saja prognosis itu berarti kan tadi saya dijelaskan orang sakit pasti dia melakukan intervensi untuk menuju sembuh berarti kata kuncinya intervensi ya kan untuk menuju sembuh intervensinya ini kan dipilih oleh orang itu apakah dia pengen herbal pengen obat pengen non-medis gitu kan pengen olah nafas atau apa nah ketika dia start katakanlah dari tanggal 1 intervensinya dia lakukan kan kita pengen tahu progresnya apa ya kan untuk membuktikan bahwa intervensi yang tadi dilakukan itu membawa perbaikan atau peburukan kan dasarnya itu kalau misalnya untuk penyakit-penyakit yang alat ukur rumahannya ada katakanlah kolesterol asam urat gula darah itu kan alat ukur rumahannya tersedia kita tinggal beli maka prognosisnya bisa melihat pada perjalanan gula darah puasa setiap harinya kan itu logikanya kan berarti alatnya kan bisa dia pakai itu nggak usah pakai RV lagi karena alat ukur rumahannya ada tapi ini casenya adalah ketika penyakitnya berat-berat di mana alat ukur rumahannya tidak memungkinkan tersedia karena memang tidak disediakan dan tidak ada dijual bebas nah pertanyaannya kita pengen tahu nih prognosis intervensi membawa perbaikan atau peburukan bagaimana ya kan karena alat ukur rumahannya nggak ada cancer alat ukur rumahannya apa nggak ada untuk mengetahui pergumangan cancer yang di intervensi yang kita lakukan pada cancer itu alat ukur rumahannya apa kan nggak ada tapi pakai HRV jadi bisa dengan cara memantau nilai SDNN-nya karena kita bukan kanker terminal maka tidak perlu melihat pada BPM-nya kayak tadi pertanyaan Pak Lintang tadi itu kasusnya kanker terminal kita kan adalah orang-orang yang belum dalam situasi kanker terminal kalau kanker terminal berarti sudah berakhir di rumah sakit kan umumnya begitu nah jadi untuk kasus-kasus yang berat seperti tadi ada alternatif untuk mengamati perkembangan jadi maksudnya itu karena alat ukur rumahannya nggak ada dan tidak disediakan lewat HRV jadi bisa tapi problemnya adalah alatnya harus punya harus mau belajar caranya sambungkan dengan aplikasinya harus mau belajar dan seterusnya cuma di depan itu aja begitu udah bisa ya sudah kebelakangnya lancar sekali nggak ada masalah nah jadi seperti itu jadi bukan untuk dengan HRV kita bisa tahu nanti kita sakit apa nih kan gitu dengan ukur HRV dari angka-angkanya langsung ketahuan ini sakit ginjal ini sakit liver bukan begitu HRV dipakai sebagai membantu sebagai prognosis untuk mengetahui intervensi jadi intervensi dipilih dulu jadi orang itu let's say sakit sakitnya X lalu setelah itu kan dia melakukan intervensi untuk menuju sembuh apakah perubahan gaya hidup pola makan diet puasa atau apa saja kita pengen tahu intervensi ini membawa perbaikan atau pemburukan nah HRV bisa jadi dia lebih natural Pak Olga saya setiap hari latihan all-nav informasi mata ditutup bantal ampas enzim adem oke ya kata dokteran mata harus sembuhin nah terus mood booster oke Olga 1 jam 3000 langkah sambil ritmo 55 kalau jalan kaki ini jalan kaki maksudnya 3000 langkah jangan pakai ritmo 55 kalau jalan kaki pakai ritmo 22 atau 33 jadi 1-2 tarik 1-2 buang 1-2 tarik 1-2 buang ini kaki ngelangkah maksudnya ya ngelangkah kanan ngelangkah kiri saya hitung 1-2 tarik 1-2 buang jadi pakainya ritmo 22 atau 33 jangan 55 rencana karena baru satu kali seminggu sekali terapi di dalam renang jongkok setiap hari oh saya pikir saya pikir mau menceritakan ternyata itu adalah intervensinya baru pertanyaan adalah menurut mas Gunggung bagaimana saya pikir ini menceritakan apa oke kita lihat dari pertama oke inflamasi oh maksudnya olah nafas inflamasi tapi matanya tutup bantal nafas ekonjim boleh berarti inflamasi itu targetnya menurutkan inflamasi mood booster itu naikin PH juga dia menurutkan inflamasi jalan kaki itu bagus untuk kardiofaskular untuk kekuatan jantung dan menaikkan kelihatan jantung setiap hari IF 16 jam oke yang penting cukup air putih jangan sampai tidak cukup air putih ya secara umum sih tidak ada masalah ini udah oke oke aja tinggal nanti coba dipraktekan dijalankan lalu dicatat perubahannya tapi kan ini tidak diceritakan ada resiko diabetes atau tidak gitu kan karena misalnya ada masalah mata gitu ya resiko diabetes juga bisa untuk menyebabkan kerusakan pada mata jadi resiko-resikonya diceritakan saja apakah ada resiko diabetes atau tidak ibu indah maksudnya 46 kali apa maksudnya tadi 46 itu ritme 46 tarik 4 buang 6 tarik 4 detik buang 6 detik maksudnya itu ibu linda saya kena insomnia jika terbangun tanggal malam sulit tidur lagi sehingga menyebabkan psikiatra apa saya lewat obat ya jadi seperti yang saya pernah jelaskan di kelas khusus deep sleep kita harus memahami karakteristik tidur environment sebelum tidur kemudian napas yang dipakai pada saat sebelum kita ingin tidur lalu ritme sirkadian ritme sirkadian itu adalah karena kita ada di bumi maka gelombang elektromagnetik bumi itu kan memaksa aspek hormonal kita untuk bekerja pada jam-jam tertentu jadi ketika pada jam-jam misalnya let's say antara jam 8 malam sampai jam 3 pagi itu ritme sirkadian memaksa untuk hormon melatonin naik hormon melatonin itu memaksa kita untuk tidur jadi pada jam itu kita harus tidur nah lalu kita sengaja untuk tidak tidur misalnya begadang dan sebagainya berarti itu aktivitas sifatnya ya sudah aktivitas tidak sesekali tidak terus-menerus tapi juga ada aktivitas yang terus-menerus misalnya bekerja orang-orang sip malam orang-orang sip malam misalnya kerja di cafe dia masuk jam 7 malam pulang jam 3 pagi maka itu mengacaukan ritme sirkadian dan dia harus memaksakan diri untuk tetap bekerja walaupun udah nguap-nguap lalu ada juga orang gak bisa tidur karena kortisolnya tinggi kenapa karena melatonin sama kortisol ini antagonis jadi ketimbangan kalau melatoninnya tinggi kortisnya rendah maka dia mudah tidur tapi kalau kortisolnya yang tinggi maka melatoninnya rendah jadi dia susah tidur jadi kalau jam segini udah nguap-nguap berarti hormon melatonin kita mulai bekerja kortisol kita mulai ditekan untuk rendah nah maka stress kortisol kan stress hormon berarti evaluasi Ibu Linda nih apakah ada situasi stress pada hari itu berarti evaluasinya dari aktivitas dari pikiran dari perasaan setelah itu baru dari obat-obatan juga bisa kemudian bisa juga aktivitas apapun yang menaikkan stressful situation nah baru kemudian kita akan evaluasi lagi misalnya begini orang mudah tidur itu karena melatoninnya melimpah maka dia gampang tidur nah salah satu yang bikin kenaikan melatonin adalah akibat dipicu oleh namanya benzodiazepine benzodiazepine itu hormon yang zat atau molekul yang keluar ketika kita melakukan diafragma latihan nafas dengan diafragma jadi setiap kita latihan nafas dengan diafragma terbentuk melatonin dan benzodiazepine jadi usahakan untuk latihan malam gunakan diafragma tapi saran saya kalau kita belum terbiasa jadi mikir tuh tarik nafas perut maju buang nafas perut kompes tarik nafas perut maju buang nafas perut kompes jadi mikir kan maka latihan lah setiap hari siang atau sore atau paginya untuk nafas diafragma supaya ngumpulin melatonin tuh ngumpulin melatonin seperti itu jadi kalau terbangun tengah malam berbaring gunakan ritme lambat yang paling mampu lalu gunakan nafas diafragma yang paling mampu artinya begini kalau 15-15 mampu tapi diafragmanya gak mampu maka jangan lakukan cari yang ritmenya mampu dan diafragmanya mampu ya kan kalau enggak nanti malah perutnya jadi kejang jadi tegang misalnya tarik 15 perut maju seberapa maju 15 detik maju banget tuh jadi susah tuh jadi artinya diafragmanya gak efektif ketika dilakukan pada 15-15 kecuali kita ngatur pergerakan diafragma sedikit-sedikit otot perutnya dimajukan sedikit sampai mencapai 15 detik lalu tarik sedikit kali ini udah ekspert sekali maka cari yang paling mampu misalnya dibatasi antara let's say 88 oke orang masih bisa 88 diafragma 55 apalagi gampang sekali diafragma seperti itu lalu semula berbaring gunakan apa namanya audio yang paling memiliki back sound yang paling relax ada namanya audio bioritmik itu back soundnya relax sekali ibu Neli mas saya CA usut maksudnya CA usus maksudnya gitu CA usus maksudnya jadi apa yang harus saya lakukan ya tapi saya sudah dinyatakan bersih ya kalau sudah dinyatakan bersih berarti ibu jatuhnya kan hanya maintenance saja hanya untuk preventif saja kalau preventif jelas environment PH nya diberesin gitu kan berarti ritme-ritme yang naikin PH seperti materi Wim Hof atau ritme 2-4 atau mood booster pagi hari itu bisa dipakai sebagai preventif lalu kemudian latihan ritme-ritme napas lambat untuk relaksasi seperti 88 99 itu relaksasi ada banyak sih pilihannya kemudian bisa juga pakai ritme balik 3-3 5-5 10-10 5-5 3-3 itu pun kalau dilakukan enak sekali itu relaksasinya besar-besaran ibu Poni apa ini fungsi ginjal 15% mesti 81 ya jadi fungsi ginjal 15% kreatininnya nggak disebut ya kalau kreatininnya itu masih satuan satu koma gitu kan di baratnya atau di bawah satu berarti memang GFR nya penyaringannya itu problem nah beberapa pendekatan adalah pertama low carbo jangan bebani ginjal dengan karbo gitu ya kemudian yang kedua adalah lakukan ritme-ritme yang menstimulasi cerebrospinal fluid CSF berarti untuk ginjal ini untuk kasus buponi latih ritme 2,5-2,5 itu ada di youtube saya jadi ritme 2,5-2,5 ini adalah ritme wajib bagi semua pasien gagal ginjal saya jadi mereka yang gagal ginjal latih yang sama OMG itu selalu saya kasih ritme 2,5-2,5 dan ini perubahannya cukup signifikan seperti itu ibu efis itu harja vertigo vertigo nya kadarnya seperti apa dulu kalau sebatas masih sekedar senut-senut itu bisa pakai ritme balik itu lihat yang paling gampang saja 3-3 5-5 10-10 5-5 3-3 itu sekitar 18-20 menitan itu biasanya sudah langsung enteng diulang 2 kali atau 3 kali Pak Johar saya penderita hipertriglycerida dan agak triglycerida itu rata-rata kurang aktivitas fisik Pak coba Bapak sepedaan atau jalan kaki sehari 3000 langkah itu triglycerida cepat turun kalau solusi olah nafasnya itu memang kita belum buka kelas khusus untuk kolesterol kenapa karena memang kolesterol itu situasinya adalah dia bisa juga dipakai sebagai pengobatan dengan saya lihat gula darahnya Bapak rendah jadi kalau gula darah Bapak rendah maka kolesterolnya itu biasanya berfungsi untuk proses penyembuhan recovery jadi saya nggak tahu apakah gula darah Bapak rendah makanya harus diceritakan juga resiko diabilitasnya ada atau nggak jadi nggak langsung saya digilisannya tinggi harus disertakan juga saya Hb1c-nya sekian Gdp-nya sekian triglycerida sekian jadi nanti kelihatan dan kalau ada ada apa namanya hasil uji profil lemak maka sertakan juga triglyceridanya berapa HDL-nya berapa kemudian LDL-nya berapa jadi nanti ketahuan rasionya rasio triglycerida berbanding HDL itu jika dia di atas 3 berarti memang ada problem sama profil lemak Bapak itu berisiko untuk penyumbatan tapi jika rasio triglycerida berbanding HDL-nya itu kurang dari 3 itu sebenarnya nggak ada masalah aman-aman aja ibu fan telinga dengung sudah 2 tahun apa nih tinitus kah nah ini nggak tahu maksudnya dengung itu intensitas terjadinya berapa kali sehari dan sebagainya asumsinya adalah tinitus kan kalau tinitus bisa gunakan ritme-ritme bagus silahkan googling di youtube saya cari namanya ritme bagus itu ada yang 24,36,48 ada ritme bagus yang 24,36,48,5,10 tapi jangan sampai panjang-panjang jadi biasanya kalau ritme-ritme lambat untuk tinitus itu dilangsung menciptakan denging jadi berhenti pada ritme yang tidak menciptakan denging nanti tes aja silahkan misalnya ibu coba misalnya 3,3,5,5,10,10,15,15 itu pasti 15,15 jadi denging langsung berarti berhenti di 10,10 kalau 10,10 nya muncul denging berarti berhenti di 55 begitu tinggal dibalik aja pakai ritme balik ibu beti kalau menstruasi sakit perut nah ini menstruasi yang sakit perutnya kan sebenarnya itu natural itu bawaan hormonal karena bawaan hormonal maka yang bisa dipakai adalah ritme-ritme yang sifatnya relaksasi saja yang sifatnya relaksasi seperti 55 dibanyakin dengan pakai latihan diafragma tarik 5 perut maju buang 5 buang nafas tarik 5 detik perut maju buang 5 detik perut kempes yang sifatnya relaksasi seperti itu ibu Lilia jika ada break oleh nafas sepekan misalnya 2 kali maka berpengaruh hasil ya tergantung tergantung ibu sedang menjalani apa jika ibu sedang menjalani perubahan kebiasaan baru maka neuroplasticity itu terjadinya adalah 21 hari paling tidak jadi harus latihan 21 hari non-stop nggak boleh bolong kalau bolong angus ulangi lagi kalau maksudnya seperti itu makanya untuk pemula saya sarankan ikut di kelas 21 hari OMG yang setiap bulan selalu ada dengan topik berbagai macam ada topiknya lipatik topiknya apa namanya inflamasi dan sebagainya itu latihan 21 hari non-stop tiap malam jika kita menguji 21 hari saja kita nggak bisa maka biasanya susah bagi orang itu untuk melakukan perubahan secara konsisten pada apapun jenisnya maka harus mulai tes dulu dengan 21 hari seperti itu sinar sinyuh kalau ada miyum olah napas ritme yang mana olah napas ritme untuk cancer itu harus definisikan dulu miyumnya berapa senti kadarnya bagaimana gitu kan nggak bisa menunjuk-unjuk namun intinya adalah semua CA hidup pada lingkungan acidic by environment acidic by environment maka semua ritme-ritme yang umumnya menciptakan kondisi keasaman basah bisa dipakai untuk itu kemudian by nature semua CA itu adalah pembentuk inflamasi tinggi maka semua ritme-ritme yang bisa menurunkan inflamasi maka bisa dipakai untuk itu itu secara umum seperti itu by nature cancer itu pasti butuhnya glukosa dan glutamin glukosa jelas dari sumber makanan maka semua teknik-teknik yang bisa menurunkan glukosa maka dia punya potensi untuk membloking atau mengurangi akses sumber daya terhadap CA kalau glutamin itu dia dari otot-otot makanya orang sakit cancer tetap wajib latihan otot karena nanti rebutan glutaminnya itu salah satu bahan yang dipakai untuk otot gitu kan untuk konsumsi otot jadi tinggal mau dipakai sama otot kita atau mau dipakai sama cancer kan begitu pilihannya jadi ritme-ritme seperti itu silahkan dipilih ribuana wah namanya bagus ibu untuk diabetes apakah olah nafas bisa memperbaiki pankreas ini harus didefinisikan dulu apakah ini tipe 1 atau tidak kalau misalnya tipe 1 berarti jelas pankreasnya sudah rusak berarti solusinya regenerasi total saya sih belum ada studi kasus yang tipe 1 sih belum ada kalau tipe 2 banyak jadi yang umumnya disebut diabetes di Indonesia itu adalah tipe 2 umumnya bukan tipe 1 kalau tipe 1 spesifik sekali pankreasnya rusak kalau untuk ritme jelas yang paling gampang 5-5 1 jam sehari betul yang paling gampang ibu Cecilia lepas cancer ada yang bisa latihan pagi siang malam oke boleh gak saya pakai salah satunya ya jadi memang begini seringkali saya bilang jika kita mengambil sebuah role model orang yang sembuh dari CA atau dari apapun maka kita harus lihat secara keseluruhan jangan lihat sembuhnya saja jadi katakanlah kita ngambil contoh siapa gitu kan keseluruhan itu maksudnya waktu luangnya bukan cuma teknik olah napasnya waktu luangnya kondisi psikis dan sebagainya kita cocok gak dengan karakteristik role model itu kalau cocok kita bisa meniru maka kita punya potensi sembuh yang sama seperti role model itu kalau enggak maka kita gak bisa menyesuaikan adjustment yang punya kita nah di UMG ini kita membagi latihan menjadi pagi siang sore malam itu idealnya tapi ideal ini kalau bisa dicapai tentu saja berarti waktu luang kita cukup sekali kalau enggak berarti gak bisa nah maka silahkan sesuaikan saja sesuaikan saja tapi jangan sampai gak latihan nah dalam keyakinan saya berdasarkan data penelitian dan sebagainya maka bagi mereka yang CA wajib ada di salah satu waktu ini untuk latihan glutathione wajib diserah saja mau yang pagi mau yang siang yang sore yang malam kenapa karena glutathione itu antioksidan antioksidan itu ketika dia muncul dia akan melindungi selang sehat nah makanya ini pembahasannya memang kontroversial glutathione bagi pasien CA ini ada yang melarang untuk memasukkan antioksidan ada yang membolehkan saya adalah orang yang setuju dengan ilmuwan yang membolehkan untuk glutathione apalagi ini glutathione bukan dari asupan suplemen ini glutathione dari olah napas jadi mestinya lebih natural lagi jadi latihannya itu nah boleh seperti itu jadi saran saya ketika orang cancer masuk materi itu nanti tentang waktu yang lainnya silahkan sesuaikan materi yang dapat di kelas Pak Erin atau Bu Erin mata rabun ritme berapa ritmunya ada di kelas mata ikut aja kelas mata dari November karena gak bisa dijelaskan itu panjang karena ada teknik flashing ada teknik palming ada triangular view kita harus belajar juga cara kerja mata cara kerja otot siliaris cara kerja otak dalam menangkap objek itu satu hari sendiri jadi kalau dibilang ritmunya ya ritmunya memang belum muncul di Youtube baru di kelas dan itu hasilnya udah bagus sekali fatty liver yang paling gampang itu puasa itu paling gampang fatty liver itu paling gampang puasa Pak Karyono Wim Hof olah nafas bentuknya seperti apa gak ada bentuknya ikuti Pak Jarot aja ada videonya ketik aja Pak Jarot apa Jarot ujian narko Wim Hof gitu aja yang paling gampang terus ikuti disitu kalau misalnya di PHS ya pastinya tahu tapi kalau belum pernah gabung pasti pertanyaannya ini sangat umum gitu kan ikut aja nanti ketik di Youtube aja suami saya Parkinson olah nafasnya ritme apa kondisi lainnya baik Parkinson yang berhubungan sama syaraf itu sebaiknya sering dilatih ritme vagus cari aja di Youtube saya silahkan mau pakai yang 243648 atau 2436 saja atau 48 nya saja atau 36 itu ada semua lengkap jadi sering-sering latihan ritme vagus untuk Parkinson kelas mata kapan nanti November Alvia saya usir apa ini tapi sekarang lapak tangan seperti ksetrum geringingan ya jika cuma merasa sih sebenarnya nggak apa-apa kalau yang berhubungan sama geringingan itu usahakan magnesium masuk usahakan magnesium masuk dan sekali lagi latihannya nggak usah sampai 20 kali sesi seperti Pak Sapa di depan tadi latihan Vim Hofnya 20 kali 25 kali kebanyakan kebanyakan aku lagi ya tadi ini sudah mata kirisnya sering keditan maksudnya kedutan apalagi kalau buat mengunyah makanan latihan ritmo bagus saja untuk syaraf itu latihan ritmo bagus saja untuk CA latihan otot boleh nggak tiap hari jangan tiap hari harus semua latihan otot itu harus kasih jendah untuk istirahat jadi nggak senang-senang remuk kami cuma satu minggu senang-senang besok itu lagi nggak ada berapa hari istirahat berapa hari off berapa hari off begitu harus seperti itu caranya saya kalau untuk CA untuk otot itu nanti kita ada event di JDC bareng komunitas ketofastosis tanggal 29 Oktober jadi 28 Oktobernya event di UMG 29 Oktobernya di ketofastosis di JDC selipi itu nanti ada pendampingan dari komunitas ketofitness ketofitness yang ngajari fitness tapi untuk pasien CA nah fitnessnya mesti bagaimana nanti datang aja tuh di event itu tadi jelasin tuh yang yang jelasin itu dia certified certified dari Adirai Institute jadi dia proven lah ya boleh ikut body stretching sama Pak Jarot tiap pagi ikut aja setiap pagi kan gitu ibu Ineke mas Agung saya perhatikan kutunya bagus apakah ada pengaruh yang mudah-mudahan sebenarnya tugas kita kan ngajar aja mengajar kemudian latihan biasanya usia 80 kata Pak Jarot begitu usia 80 Pak Jarot kan usianya cuma 20 saya 80 saya rasa apa namanya nggak dapat tanya lagi sudah cukup jelas saya kembalikan ke Pak Jarot silahkan ya oke terima kasih Pak Mas Kunggung teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi nanti disambung lain kali ya nah dari saya saya mau kasih tahu pertama 21 sampai 23 November kita akan ada camp ya saya Mas Kunggung nanti lengkap tuh ya yang mau tes jumlah antioksidan dalam tubuh ada Dr. Gendi yang mau tes kesehatan jantung dan pembuluh darah ada Bupiji ya mau tes QRMA juga ada misalnya mau beli alat tadi tuh alat untuk HRV-nya nanti bisa pesen aja ke OMG supaya nanti disana sekaligus dilatih cara pakainya installnya ya yang HRV tadi ya dan ada Mbak Putri ada Mas Andri yang bisa membantu misalnya memang mau serius memiliki alat itu ya nah seolah-olah nafas yang saya mau saya sampaikan dari saya ya dari PHS saya ini dulu jatuh cinta banget sama Wim Hof ya bergurulah sama Wim Hof secara jarak jauh dalam arti ya online Youtube lalu saya jatuh cinta sama John Kabat Sin wah yang menekankan pada olah batin olah rasa olah pikir ya wah sangat jatuh cinta semuanya dipelajari nah terus terang belakangan ini jatuh cintanya sama OMG jadi istri saya itu ikutin kelasnya glutation ikut olah nafas mata ikut gitu ya dan kadang-kadang beberapa kali pagi hari Pak Jarot gimana olah nafas glutation gitu ya saya terus terang tidak berani mengajarkan yang belum dimasuk publik ya istri saya aja bayar saya teman yang pas gugung kan bisa aja Primas minta yang glutation gitu pasti dikasih lah gitu ya tapi kan gak mau hanya audionya saja mau denger latar belakangnya saja jadi ya istri saya daftar tuh kelas glutation kelas mata kelas apalagi dia pokoknya kalau ya namanya suami istri kan satu ya istri daftar ya suami ikut dengerin sumnya dapet audionya ya ikutin latihannya gitu jadi saya tahu ya sama istri saya nih audionya nih kalau saya ke Singapura nih jadi ya gak bisa sum bareng gitu ya di AWA saya gitu ya tapi saya tidak membagikan di PHS kenapa ya itu kan etika moral ya masih gugung kan belajar mempelajari lama ya sampai mendapatkan kecuali yang misalnya mood booster inflamasi kelistrikan jantung udah di upload sama mas Youtube pakai saja gitu ya namanya udah di upload publik ya boleh tapi saya gini makin ngikuti apa yang istri saya pelajari gitu ya dan juga akan mengikut sering camp atau sum bareng-bareng gini ini keren banget ya sampai akhirnya saya ngambil keputusan bahkan sudah WA mas gugung juga ah saya gak akan lanjutkan tuh bikin kelas olah nafas PHS yang berbayar ya yang mau ikut olah nafas detail berbayar udah ikut saja kelasnya OMG ya kenapa spesifik jadi ada kelas diabetes ada kelas kanker ada kelas untuk mata ada kelas inflamasi kalau di saya namanya water breathing biscuit breathing nafas lambat ada juga nafas lambat dan ya detailnya itu yang memang untuk detail dan jurnal dan lengkap itu kan memang butuh waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkannya jadi saya lebih baik fokus pada olah hati olah pikir olah rasa ya sistem imun karena kalau bicara olah rasa olah hati olah pikir saya bukan belasan tahun lagi puluhan tahun saya lepas kacamata saya lepas sakit pinggang saya sembuh dari diabetes APA1 11,5 insulin lepas obat lepas tanpa olah nafas baru 2-3 tahun ini saya belajar olah nafas ketika gula saya kambuh lagi dan saya terus terang dipicu oleh pangkrut rugi ratusan miliar lalu kayak ilmunya gak nyanda karena kasusnya lebih besar pendekatannya lebih luas lagi kenalah olah nafas tapi tanpa olah nafas pun makanya kenapa juga pernah tergila-gila dengan pelajarannya John Kapatzin yang lebih klop dengan pengalaman saya dalam hal sembuh lewat olah batin olah rasa olah pikir suliling dan miracle untuk hal itu saya kaya dengan pengalaman dan pelajaran tapi kalau olah nafas yang spesifik kecuali olah nafas yang tidak spesifik atau yang memang tidak sampai ke detail ritme Wim Hof saya belajar berani mengajar Wim Hof MBSR MBJT yang gak tahu apa itu MBSR dan MBJT karena mungkin masih baru tunggu aja di WA Group nanti pasti akan muncul namanya MBSR MBJT kayak natarasa olah rasa tetap akan mengajar tapi saya komitmen sekarang untuk kelas-kelas yang saya ajarkan semuanya semuanya akan free karena untuk sumber income saya saya sudah mendapat sumber income yang baru kalau dulu bisnis IVA bangkrut lalu sekarang ada sumber-sumber yang lain sehingga saya akan fokus pada pelajaran olah nafas olah hati olah pikir atau pola hidup sehat ini sebagai layanan sosial saya jadi yang ikut kelas berbayar kemarin itu berarti kelas terakhir kecuali saya diundang misalnya kelas berbayarnya Ibu Sinta yang kolaborasi dengan Ibu Sinta lalu saya disuruh ngajar olah pikir olah rasa olah batin inner healing luka-luka batin yang memang itu kekuatan saya yaitu berbayar dalam satu paket program yang lain atau camp gak mungkin gratis kita bayar hotelnya kan bayar tapi kalau camp yang lain ada loh sampai 25 juta kita cuma 1,6 yang sama-sama 3 hari ilmunya menurut saya gak kurang jadi teman-teman silahkan yang mau ikut camp nanti hubungin saya saya layani sendiri pendaftarannya nanti kita akan ketemu dan akan belajar 3 hari selain camp tentunya sekali lagi nanti akan di post pasti ya di post sama Mbak Intan biasanya di grup dimana Mbak Intan menjadi admin nanti saya akan forward ke semua grup PHS mengenai kelas-kelas olah nafas dari OMG atau olah nafas Ritme tinggal dipilih saja misalnya lupa kok ini kelas olah nafas glutathione 1 juta nah Anda beli beli suplemen glutathione juga 1 juta 1 bulan 5 bulan atau 1 tahun 12 juta ini beli kalau bicara antioksidan ada yang dari tubuh di luar tubuh di luar tubuh vitamin C B komplek itu antioksidan flavonoid itu dari luar tubuh tapi yang dalam tubuh ada 3 glutathione katalase dan super oksid 3 macam itu diproduksi oleh tubuh tapi yang ada jurnalnya adalah yang menaikkan glutathione yang 2 lainnya belum nanti kalau ada ada tapi belum saya munculkan belum ya yang ada baru glutathione mungkin kumpulin teorinya dulu udah ada hanya tinggal pembuktiannya saja jadi teman-teman nanti paling nggak yang sudah ada teorinya ada pembuktiannya ada pengukurannya silahkan diikutin terseran istri saya aja ya sebenarnya saya dan istri itu sama-sama penasaran cuma saya nggak ada waktu saya nepeng dia kamu belajar ya nanti yang kamu anggap ini hal baru kalau saya ikut Zoom ikut kalau nggak kamu cerita sama satu lagi untuk glutathione itu latihan S latihan S ini latihan S ini dia meningkatkan glutathione makanya itu di Wim Hof ada breathing technique yang saya sebut dengan Wim Hof 2 jadi Wim Hof itu nggak ada istilah Wim Hof 2 saya yang bikin nama ini lalu ice batting ini dia ada ice batting di depan kelihatan nggak screen sharingnya kelihatan-kelihatan cuma kecil ini bagian dari modul OMG juga atau camp juga jadi cold exposure atau apa namanya ice batting ice batting itu dia menaikkan GPX ini glutathione nah ini GPX itu glutathione itu naik dari yang baseline awalnya itu sekitar 2900an menjadi 11.000 jadi nyaris hampir ya 4 kali lipat lah dan itu hanya dengan 3 menit rendam ya memang di studinya ini 3 menitnya sebadan-badan setelah itu diambil samplingnya diuji dan dia naik glutathione sampai 4 kali lipat dengan latihan S aja itulah kenapa latihan S itu menjadi wajib di kelas saya rata-rata termasuk di kelas lansia dan di camp juga nanti kita ada selalu ada latihan S karena naikin katalase S Ode juga naik glutathione juga naik gitu jadi seperti itu jadi latihan S naikkan glutathione dengan sangat mudah dan murah alternatifnya kecuali kalau nggak percaya ya beli aja suplemen beli aja suplemen lebih mahal percaya latihan dibuktikan ikut camp kalau perlu nanti kan ada pengetesan ati oksidan tuh penyelamk bayar tambah 50.000 kan 3 hari yaudah begitu ada pengetesan awal tes dulu lalu latihan ular nafas nanti sebelum dokter gantinya pergi tes lagi dong bayar lagi nggak apa-apa gitu ya buktikan kalau naik gitu loh ya buktikan kalau naik sehingga Anda yakin ya oke selamat malam teman-teman itu hari ini ya terima kasih Mas Gunggung ya kita akan akhiri nanti sampai jumpa lagi di kelas berikutnya ya tapi yang pasti ya ini kelas bukan kelas ini namanya baru dasar-dasar olah nafas mau lanjutannya ya itu belajar 21 hari ya komitmen sediakan waktu sediakan dana masih jauh lebih murah dibanding harus minum obat tiap bulan ya jauh lebih murah dibanding kalau sakitnya makin parah ya belajar kesehatan emang ada biayanya tapi kalau sakit biayanya jauh 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 lebih mahal nah kalau bisa ya saya kan bisa saya kan lepas obat saya lepas insulin ya padahal HbA1 ini 11,5 ibu saya dipanggil Tuhan ya gara-gara gula juga saya ada keturunan jadi ya parah sebenarnya kalau udah HbA1 11,5 itu udah parah gitu ya lepas obat tuh lepas insulin tuh gitu ya nanti yang khusus diabetes saya udah post di WA grup diabetes ya saya akan mengajar dua sesi free udah sekali lagi kalau yang dari saya nanti akan free ya untuk khusus diabetes karena saya penyintas jadi saya punya pengalaman dengan berbagai intervensi tadi intervensi apa pengaruhnya gimana supaya aman intervensinya ya pernah salah intervensi juga gitu ya saking semangatnya Wimbof Wimbof terus gitu ya ternyata Wimbof mengajari main fokus wah gak ketemu main fokus dia kelas berbayar ribuan dolar gitu ya ngintip-ngintip dikit-dikit dapet waduh kayak MBSR, MBCT tapi waktu saya Wimbof sampai 12, 12, 12, 12 udah pusing kebas sana kebas ini malah keringinan gak selesai-selesai gitu ya ya makanya ada nafas lambat ada yang lain-lain nanti kita bahas khusus yang di dihubat jangan dihubat mau ikut ya silahkan aja tapi saya akan bikin 2 sesi nanti ya untuk yang dihubat dengan saya sendiri nanti ya itu udah diuntungkan di grup oke terima kasih selamat malam sampai jumpa nanti di kelas-kelas lanjutan tema-tema lanjutan ya Terima kasih kepada Mas Gunggung, sampai ketemu di KM. Kalau yang ikut KM, segera daftar, hanya untuk ada 30 kamar saja, jadi 60-an orang peserta. Daftar ke saya. Terima kasih.